Indahnya bulan, tak seindah wajahmu manis Nonton everywhere Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Kiss Award 2020 malam pertama Malam hari ini begitu mendebarkan apalagi saat Rizky Bilar Memenangkan nominasi hobi terkis Yang menariknya, dia ada pilihan Yang itu diajak yakni Fanas atau lambekis Ternyata Rizky Bilar Harus berbicara dengan lambekis Ya hal yang menegangkan membuat Lesti juga tegang Begitupun Rizky Bilar yang semakin tegang Bagaimana tidak ketegangan itu mulai tercipta Ketika diramalkan Diterawang oleh lambekis bahwa hubungan Lesti dan Bilar di 2001 akan penuh dengan ala aral rintangan yang akan menguji satu sama lain Dan yang paling mendebarkan Yang dirasakan oleh keduanya Saat lambekis menyampaikan bahwa Rizky Bilar dan Lesti akan diuji dengan orang ketiga Tentu saja hal itu membuat Bilar kaget Ya bagaimana tidak dia pernah merasakan pedihnya ditelikung dan ditikung Hal serupa juga dirasakan oleh si dedek Lesti Dia memang sempat tertawa Tetapi dia pun merasa ada yang mengganjal sang pasangannya itu Yakni Rizky Bilar ketika dia khawatir juga Kekasihnya yang tampan itu tiba-tiba akan diambil oleh orang ketiga Makanya wajah mereka mulai kurang ceria Yah sungguh mendebarkan Sehingga akhirnya Rizky Bilar meminta si dedek Lesti mendampinginya Di saat dia mulai khawatir Takut akan sang kekasih nantinya diambil orang Karena nyatanya pihak orang ketiga tersebut Akan mengincar si dedek Lesti Menjadi pasangannya Dengan berbagai daya upaya Lalu bagaimanakah hal tersebut Tentu Hal itu juga membuat keseruan dan kekiutan di malam hari ini Ketika bagaimana Mereka ditanya Mengantisipasi Mengatasi Andainya masalah tersebut Terjadi Dan ada orang yang ketiga itu tuh Yang Langsung ditanya oleh Ramzi yang julid tentunya guys Ya hal itulah yang menjadikan Keduanya Akhirnya Keceplosan Mengungkapkan Apa yang Sebenarnya terjadi Dan apa Yang Sudah mereka Jalani selama ini Termasuk si dedek Lesti Akhirnya mengungkapkan Bahwa Bilar sudah Berkomitmen Dengan dirinya Artinya Lesti dan Bilar Sudah punya Komitmen Dan yang paling mengejutkan lagi Ternyata Rizki Bilar Sudah mendatangi Orang tua Lesti Dan Bilar Artinya Rizki Bilar Telah Melamar Lesti Apakah demikian Ya Tentu Hal itu adalah Hal yang Sangat Mengejutkan Bagaimana tidak Tidak mengejutkan Selama itu Selama ini Mereka Berdua Menyimpan rapat Rapat Hal tersebut Namun Nyatanya Di malam Hari ini Menjadikan Kita Kiyut Di tengah Banyaknya Kekyutan Dari kemarin Kita akhirnya Mabuk Terguling-guling Jinkra-jingra Tertawa-tawa Sendiri Senang-senang Sendiri Ada yang Sampai Menangis Haru Mengetahui Mereka Di malam hari ini Juga mengungkap Hal yang Tak pernah Dieksplor Hal yang Tak pernah Disampaikan Sebelumnya Bahwa Dedek Lesti Mengungkapkan Bang Bi Sudah Menemui Orang tuanya Apakah Benar Si Bang Bi Sudah Melamar Sang Kekasih ini Terbukti Bahwa Sekarang Lesti Kejuara Sudah Tak Sungkan Lagi Menunjukkan Cincin Di jari Manisnya Malah Sebelum acara ini Dimulai Secara Gambar Dedek Lesti Dan Bilar Sudah Menunjukkan Jarinya Yang Itu Disana Terlihat Cincin Bang Bi Melingkar Di jari Menis Dedek Lesti Tentu Dengan Hal Ini Menandakan Bahwa Keduanya Lesti Dan Bilar Sudah Sepaham Mereka Sudah Sepakat Sudah Berkomitmen Di tahun 2021 Akhirnya Mereka Bisa Memantaskan Diri Menjalin Hubungan Yang Lebih Intens Sebagai Sepasang Suami Istri Harapan Kita Semua Adalah Bahwa Tak Ada Aral Melinta Dan Doa Terbaik Bagi Kapal Kita Tentunya Kita Menginginkan Lesti Dan Bilar Bisa Berbahagia Ya Tentu Kita Berharap Yang Terbaik Bagi Kelangsungan Kisah Cinta Mereka Oke Itu Saja Kabar Terbaru Terupdate Di Harus Diuji Di Ramalan Lambikis Tentu Kita Doakan Yang Terbaik Dan Support Yang Terbaik Bagi Hubungan Lesti Dan Bilar Itu Saja Jangan lupa Klik Subscribe Dan Nyalakan Loncengnya Agar Tak Teringgal Kabar Terupdate Terbaru Mereka Berdua Terima Kasih Telah Menonton Bye Bye Bye